halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini di lahan milik petani di daerah banyuwangi ini ada satu gulut ini ada dua jenis ada tiga jenis tanaman yang pertama adalah CMB ada cabai besar kemudian yang tengah-tengah sini ada cabai rawit tipe seret dan yang di sini ada ketimun ini luar biasa sekali ada tiga jenis tanaman di satu gulut bedengan yang pertama kenapa kok bisa tiga tanaman pada satu grup yang pertama efisiensi lahan sepertinya jadi tumpang sari harapannya nanti cabainya sudah habis kemudian dilanjut dengan panenan cabai rawit itu ini untuk apa ini timun-timunnya ini timun ini sebagai naungan jadi sebagai naungan tak kedua tanaman antara cabai rawit dan cabai seret cabai besar dan cabai seret maksudnya ini untuk mengurangi terlalu panas pada siang hari suhunya biar nggak terlalu panas karena dibutuhkan naungan seperti ini ini timun-timun sayur oke dari keseluruhan tanaman bagus sehat semua dan tipe-tipe daunnya pun juga halus-halus semua nggak ada yang terserang GV cuma untuk cara tahan pada saat tumpang sari seperti ini yang perlu diperhatikan terkait pengendalian hama kutu kebulnya karena kutu kebul itu sangat suka di tanaman keluarga kukurpit atau di timun-timun sangat suka sekali jadi untuk insektisida pengendali kutu kebul lebih intensif agar populasi di timunnya ini populasi kutu kebul di timunnya ini enggak terlalu banyak atau atau ledakan hama seperti itu untuk gulutannya sangat lebar kurang lebih 120 cm ini ukuran plastiknya ini kurang lebih satu gulutan lebar mulusnya 120 cm ini tanamannya lebar sekali kita lihat ke atas sana wih mantap mulus nah ini timunnya nanti panen dijual bisa untuk beli pupuk dan obat nyambung terus sampai sana tanamannya kalau lebih luas perempat ini sepertinya oke mantap sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati